A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ketika kita menghafal Jangan punya tujuan untuk menjadi hafiz Meskipun tidak dipersalahkan Namun hal tersebut Mengurangi niat keikhlasan kita Tips menghafal Ayat Al-Quran yang mudah Sebagus apapun Metodenya Jika Allah tidak berkehendak Maka Tidak mungkin Mudah untuk menghafal Ayat Al-Quran Dalam hal ini Bukan metodenya yang salah Akan tetapi Pendekatannya mungkin yang salah Sudah bagus metodenya Hanya saja pendekatannya kita yang masih kurang Untuk itu tips yang pertama Agar Allah memudahkan kita dalam menghafal ayat Al-Quran Tingkatkan taqwa Dekati dulu sang pemilik Al-Quran Yang kedua Ikhlaskan niat Ikhlaskan niat Jika Allah berkehendak Maka Allah akan jadikan kita Jika Allah tidak berkehendak Maka Allah akan cukupkan Untuk itu Jangan jadikan Tujuan dalam menghafal Al-Quran Karena ingin menjadi hafif Meskipun hal tersebut Tidak dipersalahkan Namun Sudah mengurangi Niat keikhlasan kita Tips yang ketiga Yakinkan pada diri Bahwa kita mampu Yakinkan pada diri Bahwa kita mampu Untuk menghafalnya Dan yang keempat Mulai berikhtiar Mulai berusaha Selamat menikmati Sahabat Ketika kita menghafal Kita serahkan kepada Allah Jika Allah berkehendak Untuk dirinya sendiri Golongan penghafal Al-Quran Yang kedua ini Adalah golongan pertengahan Yang berbuat baik Hanya untuk dirinya sendiri Golongan penghafal Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran yang ketiga adalah Sabiqum bil khairat Artinya Golongan yang berbagi Golongan yang berbagi Bisa menjaga kita Dan Allah jadikan kita Penghafal Al-Quran Yang senantiasa Selalu berbuat kebaikan Amin Allahumma amin Wallahu'alam bis sawab Terima kasih telah menonton